Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi Bimbingan Teknis Pengawasan Tata Cara Pemutahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Buruh Seri. Terima kasih telah menonton! 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 Saya banggakan Bapak Korsek Sekjam yang juga sempat hadir bersama kami, Bapak Abang Pramu atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Orang Sisi yang saya hormati, Bapak Ibu yang kami hormati juga, dan Bapak Ibu Pak Kepala Desa Sekjam dan Waisanah yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Persoalan yang sangat krusia, dari pemilu ke pemilu sampai saat ini, persoalan ini tahan di intinya menjadi persoalan yang nanti pada hari hanya baru, orang sering berkerahi dan sebagainya, itu para-dara yang tidak masuk dalam data pemilih, perbaikan dan sebagainya. Mohon ini menjadi perhatian kita, dan juga menjadi perhatian pemerintah daerah, TNI dan KORI, karena pengawasan atau suksesnya pemilu ini bukan saja tanggung jawab pemilih negara, baik KPU maupun Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena pemimpin yang kita lanjutkan adalah dari masyarakat itu sendiri, bukan dari Bawaslu atau bukan juga dari KPU. Sehingga ini menjadi perhatian kita, kalau dapat pemilih yang paling berarti pada akhirnya pada tanggung jawab 9 Desember, nanti insya Allah tidak akan ada persoalan yang nanti. Jadi peran kita, mari terus tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, atau tidak terkait, terkait dengan bagaimana melakukan kalibrasi terkait dengan data pemilih ini. Bila melakukan pemilih, misalnya yang sudah meninggal, atau jandak, atau yang sudah pindah, atau sudah berada status, ya, dari PPT, maksudnya masyarakat biasa, sifil, PPT. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, sehingga bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada negeri, di mana kita masing-masing melaksanakan tugas. Nanti pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September, itu akan pendaftaran bahkan pasangan calon. Jadi proses pendaftaran itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 September, tanggal 6 September. Nah itu proses pendaftaran, pas sampai pada, nanti ada juga tanggapan masyarakat, ada juga verifikasi sara, sampai pada perbaikan dan penetapan calonnya nanti dilaksanakan pada tanggal 23 September. Itu sesuai jadwal BKPU, terkait dengan program tahapan dan jadwal BKPU 5 2020. Masa kampanye itu kurang lebih sekitar 4 bulan, jadi tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 December. Itu adalah masa kampanye. Nah ini juga menjadi peran bagi kita di masa COVID ini, bagaimana proses untuk kita mengawasi, tetap memperhatikan protokol COVID-19. Karena ada BKPU yang baru, BKPU 6 tahun 2020, itu sudah perubahan terkait dengan program dan jadwal dan juga pengawasan terkait dengan proses tahapan itu. Jadi di dalam setiap tahapan itu, kita tetap memperhatikan protokol COVID-19. Dan nanti pada tanggal 9 Desember, kita akan masuk pada tahapan kemudian itu. Mudah-mudahan, tiga hari lagi ke depan, Bapak Ibu sudah akan berpacu dengan masyarakat. Nanti sebentar kita akan bersama-sama berdiskusi bagaimana kita mendata pemilih yang terkena COVID-19, misalnya. Apakah kita langsung atau seperti apa. Karena teknis itu bukan ada pada kita, tetapi teknis itu ada pada BKPU. Kita akan mengawasi dan selalu memberi tahu kepada BKPU terkait dengan apa yang bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan apa yang tidak bisa. Jadi semuanya sudah ada pada BKPU 6 tahun 2020, terkait dengan pengawasan, terbawasannya masih dalam proses, mungkin besok atau rusak sudah akan keluar. Karena ada perubahan, tetapi terkait dengan tata cara pengawasan, tidak ada perubahan. Kita hanya memasukkan, terkait dengan bagaimana COVID-19 ini dia menempel pada setiap tahapan. Itu yang menjadi perhatian kita bersama, karena kita tidak ada pada era normal baru. Dulu pendatang harus pakai begini ya, sekarang pendatang harus pakai ini, terus bersalaman dan berpelukan itu tidak ada masalah. Sekarang dilarang. Nah, bukan berarti kita menjauh, tetapi paling tidak kita bisa menjaga dan meminimalisir bagaimana menghentikan virus-virus tertibur. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu sekalian, Saya membuka dengan resmi bimbingan teknis pengawasan, tata cara pemutahiran, tata pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Buru Selatan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.